Polda Metro Jaya melibatkan Kompolnas untuk mengusut tewasnya tujuh remaja di Kali Bekasi. Apa langkah yang sudah dilakukan oleh Kompolnas? Kita sudah bersama dengan anggota Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim. Selamat malam Mas Yusuf. Terima kasih sudah bergabung di Kompas TV malam hari ini. Selamat malam. Mas, katanya mereka terjun karena melihat patroli polisi dan harusnya ini bisa dikerjakan sendiri oleh Polda Metro Jaya. Tapi kenapa pada akhirnya mengajak Kompolnas dan juga Propam untuk mengusut kasus ini? Apakah mungkin ada kesalahan prosedural yang dilakukan atau bagaimana? Baik. Untuk sementara kita menghormati proses dan memberikan kepercayaan penuh proses penyelidikan yang sedang berjalan. Dan nanti dari pihak Polda Metro Jaya tentu sebagai wujud transparansi kita dorong mengupdate apa perkembangan informasi terkait dengan penyelidikan yang dilakukan. Pertama, kami sendiri tadi sore memang melakukan komunikasi dan koordinasi kepada Pak Kapolda Metro Jaya. Pak Kapolda Metro Jaya langsung merespon, minta untuk diawasi oleh Kompolnas sebagai wujud transparansi publik di dalam mengusut ditemukannya tujuh mayat di Kali Bekasi ini. Langkah yang akan dilakukan adalah identifikasi dan melakukan otopsi. Apakah memang benar ini meninggal karena tenggelam di Kali Bekasi itu, itu dulu yang harus dipastikan. Mas Yusuf, berarti Polda Metro Jaya terbuka jika pada akhirnya ada kesalahan SOP saat patroli? Di soal itu, Kompolnas sendiri belum bisa memastikan. Karena yang paling utama adalah scientific crime investigation terkait dengan kematian tujuh mayat tersebut. Apakah memang itu karena tenggelam atau faktor lain? Itu dulu yang harus dipastikan sehingga otopsi ini sangat penting. Yang kedua, tentu identifikasi kepada pihak keluarga. Data-data yang terhubung, ini anggota keluarganya, ini siapa yang meninggal ini, mayat ini siapa kan itu yang paling utama. Sehingga dengan adanya otopsi nanti, baru kemudian ini bisa dijelaskan apakah memang murni karena tenggelam atau bukan. Nah, itu pun nanti hasil penyelidikannya tentu akan mendapatkan keterangan-keterangan atau bukti-bukti yang membuat tenggelam itu apa. Apakah memang berdiri sendiri lompat atau ada faktor lain yang sementara masih belum bisa dipastikan karena ada dugaan, takut ada patroli. Apakah benar demikian? Tentu sekali lagi ini bagian dari proses penyelidikan. Apakah ada peristiwa pidana atau bukan. Terus peristiwa pidana ini nanti kalau ada, siapa pelakunya? Tentu sekali lagi, biar kita sepenuhnya serahkan kepada penyidik untuk menyelakukan penyelidikan secara profesional, transparan dan akuntabel Kompolnas karena sudah diberikan ruang terbuka kepada Pak Kapolda, kami akan terus mengawasinya. Ya, Mas Yusuf, dari aturan yang seharusnya dari Kompolnas sendiri, bagaimana sebenarnya dalam SOP patroli sendiri? Ini karena memang seperti yang Mas Yusuf juga sudah katakan bahwa ada dugaan mereka ini ketakutan ketika melihat patroli itu datang. Sekali lagi, itu kan baru dugaan kan belum tentu. Belum bisa kita pastikan apakah memang ada patroli atau tidak. Itu kan baru informasi-informasi yang belum bisa mengarah kepada hal yang bisa menunjukkan sebagai bukti ataupun petunjuk adanya patroli. Ini kan baru informasi-informasi yang sepihak sifatnya, walaupun demikian, ini tentu menjadi informasi-informasi yang perlu didalami apakah memang benar ada patroli. Dan itu siapa yang menyampaikan kan itu dalam bentuk kesaksian nantinya. Oleh karena itu, kami mendorong secara profesional agar ini diusut tuntas, penyebab kematiannya dulu apa, apakah memang tenggelam, dan membuat tenggelam itu nantinya apa, ini adalah proses penyelidikan. Yang penting, kita awasi dan penyidik Kota Metrodaya, kami pastikan sebagaimana yang dijanjikan oleh Pak Kapolda akan transparan. Jadi nanti pasti ada akan update informasi. Kalaupun seperti apa, ini dulu yang kita dorong. Nah ketakutan dari para korban ini, anak-anak tersebut, bahwa ada yang mengarah bahwa ada perbedaan informasi sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwa mereka takutan karena membawa senjata tajam, tetapi dari keluarga para korban mengatakan bahwa sebenarnya mereka ingin pergi, ada yang bilang kondangan, ada yang bilang ke hari ulang tahun. Temuan kompola sendiri sampai saat ini seperti apa? Ini tentu sekali lagi materi yang harus dikumpulkan. Informasi keterangan yang harus terus dikumpulkan dalam proses penyelidikan. Apabila sudah teridentifikasi pihak jenazah ini siapa, tujuh orang ini, dan keluarganya siapa. Nantikan di sana akan dikumpulkan keterangan-keterangan. Sementara katakanlah yang dua ini sudah ada, bagaimana bermula keluar dari rumah seperti apa, kemana seperti apa, apa informasi yang itu nanti biar. Sementara ini, sekali lagi Mas Mario, biar kita dorong penyelidikan ini dilakukan, ya tentu dalam waktu beberapa hari kita berharap hasil otopsi besok atau kapan sudah ada, dan bagaimana nanti informasi yang akan disampaikan penyidik, ini yang paling penting yang kita dorong. Berarti Komponas juga akan nantinya mendapatkan keterangan atau mungkin memeriksa langsung polisi yang nantinya kemarin pada saat kejadian, berpatroli saat kejadian itu? Kami sendiri akan terus memantau, mengawasi, soal informasi-informasi ada atau tidak patroli itu tentu itu sekali lagi menjadi informasi-informasi yang terkait dengan proses penyelidikan. Jadi biar kita sepenuhnya, kita hormati penyelidikan yang sedang berjalan, yang penting, profesional, transparan, dan akuntabel, itu yang akan kita pastikan. Terakhir Mas Yusuf, terkait dengan koordinasi hingga saat ini antara Komponas, Polisian Polda Metro Jaya, dan juga Div Propam, bagaimanakah sampai saat ini? Kami sendiri karena sudah koordinasi langsung dengan Pak Kapolda, dan Pak Kapolda sangat responsif, kami tentu sudah diberikan ruang terbuka bahwa Komponas disilahkan untuk mengawasi, memantau bagaimana prosesnya ini agar on the track. Yang paling penting dipastikan sebagaimana Pak Kapolda koordinasi kami tadi, agar ini transparan di usutnya. Terima kasih Mas Yusuf Warsim, Komisioner Komponas, atas informasinya malam hari ini. Terima kasih dan sehat selalu Mas.